Halo guys, Bukandavik disini, selamat datang di channel seputar Geekam Oke cuy, jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial Cara memasang config di aplikasi Geekam LMC 8.4 Mungkin banyak dari teman-teman yang baru pertama kali menginstall aplikasi Geekam LMC 8.4 Kalian masih bingung bagaimana cara memasang config di Geekam LMC 8.4 ini Ya, untuk saat ini memang aplikasi Geekam ini aplikasi kamera terbaik untuk saat ini ya cuy Untuk perangkat Android Dan cara menggunakannya pun cukup mudah, hasilnya pun cukup bagus dibandingkan dengan kamera bawaan Oke, jadi seperti apa untuk tutorial cara pemasangan config di aplikasi Geekam LMC 8.4 Simak tutorial ini sampai selesai, jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini Tentunya nanti kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel seputar Geekam Oke cuy, dan sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Geekam LMC 8.4 ya cuy Dan disini Geekam yang saya gunakan LMC 8.4 versi terbaru yaitu R18 Dan untuk tutorial cara pemasangan confignya cukup mudah cuy Kalian pergi ke menu setelan Geekamnya yang ada di bagian sebelah kiri atas ini cuy Yang berikon kan gear ini Setelah itu kalian klik lagi yang more setting ini ya cuy Kalian klik seperti ini Setelah itu kalian scroll ke bawah cuy Jadi bukan hanya untuk cara pemasangan confignya Nanti saya juga akan jelaskan bagaimana cara menyimpan file config yang sudah kita buat Atau settingan yang sudah kita buat ya cuy Oke dan ini misalkan sudah masuk ke setelan aplikasi Geekamnya Disini kalian scroll, kalian lihat disini yang opsi yang nomor 5 Opsi config setting ya cuy Pokoknya kalian cari yang namanya opsi config setting Setelah itu kalian klik aja Kemudian nanti disini kalian pilih opsi yang save setting ini ya cuy Yang nomor 2 kalian klik seperti ini Setelah itu disini gak usah kalian isi namanya Kalian kosongkan aja Kemudian kalian klik yes Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membuat folder LMC 8.4 Oke misalkan sudah kita back dari aplikasi Geekamnya Kemudian kita masuk ke file manager perangkat kita Kita masuk ke file manager Nah di file manager ini Kemudian disini kalian cari folder LMC 8.4 Kalian cari aja LMC 8.4 ya cuy Nah ini dia untuk foldernya Untuk file config yang udah kita save tadi Atau yang tanpa kita isi nama tadi Ini dia ya cuy Karena ini settingan kosong Kita hapus aja Kemudian kita tinggal cari file config yang udah kita download Contohnya seperti ini cuy Kita cari aja file config yang mau kita pasang Oke kita cari dulu cuy Ini untuk file confignya terlalu banyak ya cuy Kita cari dulu untuk file confignya Sorry Untuk file config yang saya buat itu ada banyak banget ya cuy Jadi agak bingung Disini contoh config iPhone 15 HDR ini aja ya cuy Misalkan format auto nih Kita klik salin ataupun pindahkan ya cuy Ke penyimpanan internal tadi Kemudian kita cari folder LMC 8.4 ya cuy Oke ini dia untuk foldernya Kita klik Nah Kemudian disini kalian tinggal tempel aja ya cuy Di dalam folder LMC 8.4 ini Kita tempel kayak gini Nah misalkan udah seperti ini cuy Otomatis untuk file confignya ini Udah kita simpan di folder LMC 8.4 Nah untuk langkah selanjutnya Kita langsung aja pasang file confignya ya cuy Untuk cara pemasangan file confignya Kita masuk lagi ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4 nya Kita kemudian ketuk 2 kali di samping tombol shutter ya cuy Boleh sebelah kiri Boleh juga di sebelah kanan ini cuy Kita tinggal ketuk 2 kali kayak gini Oke kemudian disini Kita tinggal pilih aja file confignya cuy Kalian tinggal klik di bagian atas ini Setelah itu disini kalian klik import ya cuy Misalkan confignya ada banyak yang kalian pindahkan ke folder LMC 8.4 tadi Misalkan kalian klik seperti ini Maka dia nanti akan ada banyak pilihan ya cuy Oke dan ini kita klik seperti ini Kemudian kita klik tulisan import ini Nah misalkan untuk tampilannya udah berubah seperti ini cuy Artinya disini untuk file konfigurasinya Udah berhasil kita pasang Dan ini udah siap untuk kita gunakan ya cuy Jadi keunggulan dari Gcam LMC 8.4 ini Dia udah ada fitur leka ini cuy Jadi menghasilkan foto yang cukup bagus di siang hari Ataupun di malam hari Karena misalkan fitur leka ini kita aktifkan Dia di bagian pinggir-pinggirnya ini Ada efek fitniknya ya cuy Sehingga menghasilkan foto yang cukup estetik dan sinematik Oke untuk langkah yang kedua cuy Bagaimana cara menyimpan settingan yang udah kita buat Di aplikasi Gcam LMC 8.4 Caranya cukup mudah cuy Ini kita anggap setelannya udah kita buat ya cuy Oke kita masuk lagi ke bagian Yang icon gear ini Kita masuk lagi ke more setting Atau ke setelan aplikasi Gcam nya Nah setelah itu cuy Kita pergi ke opsi yang nomor 5 ini Opsi config Setelah itu kita pilih yang opsi save setting ini cuy Nah disini kita tinggal buat aja Nama settingan yang udah kita buat tadi Nah sebagai contoh kayak gini cuy Nama ini bebas ya cuy apa aja Yang penting ini Nama dari config kalian Misalkan seperti ini Config LMC 8.4 Contoh Oke kemudian disini kita klik yes ya cuy Kalian harus klik yang tulisan yes ini Kita klik Nah kalian lihat icon yang di bawah sini Sorry notif tadi muncul Config sudah tersimpan dalam bahasa inggris ya cuy Oke kemudian kita kembali lagi cuy Kita kembali kita ceknya boleh melalui file manager Ataupun melalui Anu tadi ya cuy Aplikasi Gcam tadi Kita disini mau cek di Aplikasi Gcam aja Melalui aplikasi Gcam Ini kita clear data terlebih dahulu ya cuy Untuk folder Untuk Gcam LMC 8.4 nya Oke kita hapus data dulu Supaya dia kembali ke Setelan awal Kita masuk lagi Disini kita klik izinkan Sampai selesai Oke disini Kita langsung pasang Config yang udah kita buat tadi ya cuy Kita tinggal ketuk dua kali Disamping tombol shutter ini Nah disini Udah muncul ya teman-teman Untuk config tadi Kita tinggal pilih aja Seperti ini cuy Kita klik kayak gini ya cuy Kita klik Kemudian kita pilih file config nya Oke Kemudian kita klik import Seperti ini Jadi misalkan nanti Untuk tampilannya udah berubah Ataupun nanti kalian bisa Coba shoot Apakah dia nanti Untuk hasilnya udah keliatan Maka untuk file config nya Udah berhasil Kalian Simpan ya teman-teman Atau file config nya Udah berhasil kalian pasang Oke cuy Jadi saya rasa cukup Sekian dulu Untuk tutorial Cara pemasangan config Di aplikasi Gcam LMC 8.4 Jadi Untuk tutorial ini Berlaku di semua versi Gcam LMC 8.4 Mulai dari R1 Sampai dengan versi terbaru Saat ini ya cuy Oke Nantikan juga Tutorial menarik lainnya Tentunya dari channel Seputar Gcam Jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya